Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, hari ini kita berada di Kopdar GMI guys Kopdarnya sekarang diadain di Karanganyar, di Tasik Madu, di Agrowisata Sondokoro ya Hari ini yang datang itu pemain-pemain SMM pada datang, ketua SMM Abad Tato juga ada Kaji Zaid, Kaji Novi ya Alhamdulillah, ini keren-keren-keren, saya menginformasikan teman-teman yang hari ini hadir Abad Tato, Kaji Novi, datang ya hari ini di Solo guys, pada datang, Abad Tato, nah Mbak Hutan juga hari ini Bah, dari ini bawa Amunusi berapa Bawa 2 Bawa 2 Bawa, kalau ada yang bagus nanti take over lagi Bawa Insya Allah, kalau memang sesuai kelera, kalau bisa main di SMM, di pelabot bisa main di SMM, Bainon Oke siapa, kemarin kan dapat di Jogja ya Pak ya, oke Jadi untuk teman-teman yang sudah datang di Kopdar GMI nya Jawa Tengah, jadi disiapkan nih bener-bener amunisinya ya Hari ini kita kedatangan member-member dari para pemain SMM, dan ini juga takjubnya GMI sama Fiturin Fit SMM ini bulan Mei besok Terima kasih juga Pak, Abad Tato, terima kasih ya Pak, saya sebenarnya pengen Abad Tato, Assalamualaikum, Abad Tato, komen sebentar Abad Tato untuk Kopdar GMI dan Fiturin Fit SMM besok, bulan besok Ya kita berjalan di sini, ya Pak, buka aja dulu Kemudian gimana, kalau memang bagus bisa mau fiturinnya sejalan pasti, teman terkait ikan, segala macem nanti ditentukan Silahkan ini hasilnya kalau memang memungkinkan, kita kejok sekali Ini pemain Blok Timur pada datang ke Jawa Tengah, Abad Tato sedikit motivasinya untuk teman-teman yang ada di Jateng kita semoga bisa memunculkan yang bagus, bisa main di SMP itu bahasa Pak hari ini Pak Datuk bawa gacon? dua ya? dua Pak Datuk ya, kalau misalkan nanti ada yang mewah Pak Datuk ini ya tidak usah dibahas, nanti di pikir saya tahu sendirilah orang-orang SMP siap karena, betul-betul Pak Datuk hari ini banyak member SMP yang datang terima kasih Pak Datuk selamat datang di penyakit ini karena di game ini pengurutnya ada Mas Dona ini kan orang SMP juga saling sinaturan saling mengembangkan biar keduanya kuat semuanya ini untuk Animo di Jateng sendiri biar jadi rumah dan wadah para kecomannya khususnya di Mureh Batu di Jateng sendiri kan memang wadahnya untuk di G24 mungkin agak agak kurang dan dengan adanya GMI ini semoga kedepannya tambah sukses di Blok Tengah ini terima kasih biar ada rasa kepercayaan GMI tambah maju tambah sukses bisa menopang keinginan Blok Tengah untuk berlombang apalagi tidak kesih sama SMP milibang ada yang kayak terima kasih atas waktunya Pak Datuk sukses selalu untuk Pak Datuk dan moga gacauannya nanti tembus semua amin itu guys jadi kita sebilkan gantangannya gantangannya ini yang biasanya dipakai oleh SMP jadi kita bermain di 24G dan sistem penjuriannya juga paling tidak sama lah ya hampir sama walaupun mungkin dari segi pakam nanti ada yang berbeda seperti itu ya ini gantangannya Om Iwan Kudus yang memang sudah melang-langkuannya yang biasanya dipakai di SMP nah kita langsung sama onernya Om Iwan saya terini ya Alhamdulillah nah ini owner dari gantangan ke-24 gantangan elektrikis jadi nah untuk memanjakan kicau mania khususnya murai batu yang ada di blok tengah ya hari ini hadir dan semoga ke depannya juga murai batu mania yang ada di blok tengah maupun di sekitarnya tambah maju ya Om Iwan ya biasanya Om Iwan itu blok barat blok tengah blok timur sering malah ya di SMP ya tuh ini owner dari gantangan elektrik satu-satunya di Indonesia guys Om Iwan Om Iwan sedikit komentar tentang adanya GMI di Jawa Tengah ini ya saya cukup bersyukur di Jawa Tengah bisa ada perubahan karena saat ini kan lomba itu kan di Jawa Tengah ya istilahnya untuk tingkat yang semacam apa ini semacam SMN semacam GMI tersebut itu memang jarang jadi adanya GIP ini biar lebih semarak di Jawa Tengah biar tambah rame ya karena kan akan memacu para para mungkin para yang punya hajat untuk mau bikin lomba itu lebih semangat karena di Jawa Tengah sendiri memang kurang untuk open event yang segalanya itu tingkatnya besar ya padahal burung kualitas di Jawa Tengah itu mampu semua ya mampu semua cuman wadahnya yang kurang ya Om Iwan ya dengan adanya GMI ini menurut Om Iwan ya ya memang saya memacu antrenalin dan juga nanti dengan adanya GMI ini mungkin semangat-semangat juri akan lebih lebih baik untuk bertugas karena kan kalau sudah kita sudah penilaian terbuka apalagi di 24 itu juri itu ditutup untuk jatuh yang ketiga yang tersama menurut masyarakat dengan hati yang ditutup bersulit jadi jangan ada muatan-muatan maupun mungkin kalau ada semacam istilahnya apa ini sudah sebelah itu jangan karena ini kita tuh sekarang main burung tuh tujuannya memang seraturahmi ya betul apalagi serangkar serangkarnya sudah seragam itu untuk meminam meminam untuk titipan-titipan seperti itu memang makanya itu nanti jadi juri-juri kita memang sebelumnya pertama itu juri yang kita tuntut memain sudah kita paksa untuk enggak antar bareng kita tuntut juri harus kondusi jalan sampai ya gimana ya pokoknya juri itu kita tuntut dia itu kerja itu maksimal oke kalau memang dia tidak tidak punya muatan yang terima kasih memang atas waktunya sudah selalu yang punya owner gantangan elektrik pertama kali di Indonesia dan sekarang mungkin sudah sudah banyak ya yang ada di tempat-tempat lain di blok barat di blok tengah di blok timur apalagi sudah sering mengadakan gantangan seperti ini oke kita sebilikan kesini gantangan elektrik yang memang disetting khusus murai batu G24 dan di blok ada tandanya ya tandanya itu blok A blok B blok C blok D jadi ada 4 blok yang memang nanti pencuriannya 10 menit dan pada waktu ganteng itu posisinya berada di karpet merah ini sebelum masuk ke ini ya sebelum masuk ke gantangan sebelum kita mengatakan seperti itu ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang ada di blok tengah Alhamdulillah kita punya wadah seperti GMI ini untuk saling silaturahmi dan saling berbagi pengalaman mungkin yang memang belum pernah merasakan G24 bisa ya datang ke GMI dan menjadi member GMI nah disana penukaran tiketnya dan disini ada motor motornya motornya di tiket 2 juta tiket 2 juta guys oke nah lanjut guys kita tengok ada motornya guys siapakah yang berat nanti tentunya burung-burung yang berkualitas lah yang berhak menapatkan motor bid ini di tiket 2 juta ya ini tiketnya tiket 2 juta bid baru nah ini ya sepilin guys ini baru guys bukan second ya nah ini nah hanyar guys swish disedihani pernah-perni ya tapi ya kayak lamaran komandannya juga datang dari dari mana lali dari burungnya Surabaya burungnya Surabaya ini Surabaya kan Jawa Tengah menang pokoknya ngawal bose ini pokoknya kita tumlek-plek di Jawa Tengah hari ini nyari burung kualitas ya bro seperti biasa kita di SMM hari ini saya ngawal SMM dan GMI ini bakal ada featuring SMM ya bro bulan Mei tanggal 5 kalau tidak salah tapi brosurnya belum keluar nanti kita tunggu lokasinya berada di garasi arena jadi Alhamdulillah bro dari kemarin kita itu datang dari hari Sabtu pagi itu hujan hujan gak berhenti-berhenti sampai malam malam minggu tadi itu baru reda itu sekitar jam 1 itu juga masih grimis dan hari ini Alhamdulillah terang bro cuacanya terang mudah-mudahan nah aman ya aman kita juga cari burung yang kualitas juga aman kamera kita juga aman gak kena air betul-betul seperti itu ya nah pokoknya pintar-pintar cari ini lokasi yang enak ya untuk teman-teman ya nah ini kita berada di agro wisata Sondokoro karena kita posisinya berada di PG PG Rendeng ya kalian kelihatan ini pabrik-pabrik tebu ya ini pabrik tebu guys oke nah kita matikan dulu ya ada capai dia yang sampai sini awal oke